selamat pagi untuk menu pertama hari pertama saya akan masak daun sulit, daun sulit ikan pambling dan ikan pambling nah pertama saya akan goreng ikannya dulu ini ikan pambling sudah saya rendam garam sama jeruk apinya kecil-kecil aja kita naikkan air untuk rembus jongsing nah disini sudah saya siapkan daun sikong ini sudah saya potong-potong akan saya langsung sudah saya cipri nantinya kita kasih ngeborong sebelumnya saya nggak pakai ngeborong soalnya saya pakai ngeborongnya cuma sekali aja terus ini apa daun sikongnya kita kasih minyak goreng juga biar rambut tertutup sebentar jangan lupa teman-teman kalau goreng pambling siapkan kucuk ya karena dia mulit meletup oke ini sudah panas ikan karena itu kita tusuk ya disini aku sudah siapkan bahan untuk bimbunya ini untuk bimbunya ada bawang merah, bawang putih sudah saya pinjang sama serai sudah saya gorek nah selanjutnya nanti saya juga akan bikin sambal sambalnya akan saya ulek ya untuk sambalnya sentral saya cuma siapkan cabai tomat dan bawang ini akan saya ulek ke dalam secukupnya 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 segini sudah cukup untuk tomatnya kita kita potong-potong aja tipis-tipis nah ikannya sudah kita kekuatan maksudnya kita balik ini bandengnya sudah ya kita angkat kita matikan dulu kompornya biar gak mati kita angkat satu-satu jadi aku pakai minyak goreng gak banyak-banyak ya teman-teman biar gak ini kesoalnya saya gak pakai lagi paling nanti buat numis cabai sama sayur udah gak nyimpan-nyimpan minyak bekas sekarang kita bikin sambal kita keluarin dulu sedikit untuk ikan untuk sayur nanti banyaknya ya kita sisain segitu kita bikin sambalnya ini ini kita tumis sampai wanit ini sudah cukup masukkan tomatnya kita masak sampai benar-benar matang biar gak aseng kalau dia udah benar-benar matang nanti minyaknya akan misa sama cabainya kalau sudah misa berarti sudah matang terus daun singkongnya juga udah matang waktunya kita angkat ya ini kita tiriskan sambil nunggu sambalnya kita tumis daun singkongnya ini udah kita panasin panci masukkan minyaknya masukkan bawangnya sama serenya ini dan singkongnya udah aku tiriskan ya kita tumis sampai agak wangi sampai sedikit air sedikit aja karena tadi udah matang ya sampai sedikit air sedikit aja kita kasih garam dan kalju jamur secukupnya dan kalju jamur secukupnya ini udah gak perlu lama dimasak ya ini kita tutup sebentar sampai sampai bumbunya meresap biar bumbunya meresap ya tadi sudah kita kasih garam kan waktu ngulat jadi sekarang tinggal kita kasih kalju sedikit kita kasih kalju jamur secukup aja ini juga udah mateng terus kita masukkan apinya kita masukkan di wajah terus sayur juga udah kita masukkan mandi di arkadya serong pakai teri sama teri 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 itu aja oke mulai kita masak ya pertama-tama kita panaskan air kita naikkan air masukkan serai gebrek masukkan lada setukupnya ya didikan kalau menunggu itu kita ulek untuk tumis terangnya ini bumbunya cuma bawang putih bawang merah teri segini cukup ya kita lalu-lalu sambil menunggu ini mendidih kita masak terinya ini udah mendidih kita masukkan jagung jagungnya kita masukkan masak sampai matang kita kasih minyak sedikit ya untuk menggoreng kerinya kita goreng kerinya sampai garing sampai matang ini udah agak kecepatan nih sudah saya pinjirkan dan sekarang kita akan tumis kita tumis sampai wangi ini ini gak usah sampai ngosong ya ini udah wangi aja udah ini udah kita masukkan terongnya kita rasa sedikit air sedikit garam dan kita masukkan kita masukkan kaldu jamur dan kita biarkan sampai matang sayur karasnya juga udah aja minyak udah kita kasih kaldu jamur sayur lawat kekutuknya ke barang kekutuknya dan kita masukkan daun katuknya juga kita diamkan sekitar 1 menit dan angkat masa lama-lamanya ini tayernya udah matang Ini juga udah masing Sarang kita mau cuci ke telurnya Jadi kita pake 2 telur Garam Kalju jamur Ini tadi saya kasih daun bawang ya Ini waktunya kita balik guys Sudah matang Udah deh Tinggal kita potong-potong Terima kasih sudah menonton video ini Kalau suka jangan lupa like, share, subscribe Dan aktifkan notifikasinya ya Terima kasih sudah menonton video ini